...jumps right straight to the program ya. So, jadi pertama kali kita mungkin mau introduction of this new startup concept, namanya deep office startup ya. Jadi, hari ini kita punya example-example kebanyakannya di bidang digital. Karena itu dimana kita berdua kebanyakan punya pengalaman sendiri ya, di bidang digital. Jadi, mohon maaf kalau misalnya example-example case tadi yang kita kasih itu kebanyakan di daerah sana, tapi pasang apapun yang kita diskusi hari ini, tetap berguna walaupun kalian tidak di bidang digital. because these are just basic common sense for any types of business. In general, it will be applicable. Okay, so maybe Danam, you want to share about your personal experience of building a leap of faith startups. Ada yang tahu gak apa artinya leap of faith startups? Ada yang mau menepak kalau kita kira-kira yang memberikan pendapatnya, menembang, apa ya? Nah itu tadi ada yang ngomong untuk anda. Mau share dikit gak mas? Tuh, terus malu-malu. Masa pengetahannya cuma disemum sendiri ya? Kira-kira gimana mas? Gak ada benar salah kok? Mungkin leap of faith itu bisa dibilang kita lompatkan iman ya untuk kita percaya bahwa startup itu bisa dikembang gitu. Jadi kayak di pesawat gitu ya, langsung dilompat gitu ya, tanpa kejut payunnya, langsung lompat aja gitu. Tip of faith startups. Betul? Betul gak? What do you think? Betul dong. Ada lagi yang mau coba apa itu arti leap of faith startups? Ada yang mau menambahkan mungkin? Menambahkan arti leap of faith? Terus begitu pelewat kita dimana diem semua nih. Gak, itu unjuk loh. Cuman kan bisa sharing ya, jadi kita berharap ada wisdom disini jadi bisa saling belajar. Saling belajar. anyone? Usaha baru Biar semua bisa denger pak. Menurut saya mungkin yang dimaksud ini adalah suatu usaha baru yang dimulai dengan niat baik dan tidak menipu orang lain. Ya itu aja pak. Oke. Usaha baru yang dimulai dengan niat baik, dengan tidak menipu orang lain. Oke. Oke. What do you think Agus? Close, but not bad. Right? Jadi mungkin kita deskripsi. Oke. Ini startup. Ada nih. Oke. Yang terakhir ya. Mungkin sebelum kali kita jelasin apa itu leap of faith startup. Startup yang mempunyai keyakinan atau keberanian untuk melompat jauh. Leap, leap itu kan lompatan. Yes, yes. Jump atau melayang ya. Yang fit itu keyakinan. Keberanian. Startup perusahaan baru yang berkembang dengan keyakinan akan melompat jauh atau melayang. Oke. Good. Close enough. Close enough. Right? Jadi begini. So leap of faith startup mungkin kalian kurang kenal temennya. Kemudian kalau kita jelaskan pasti kalian bisa ngerti apa artinya. Jadi ini adalah salah satu contoh. The description of a leap of faith startup. I'll give you an example ya. Jadi mungkin di. Jadi adalah sebuah startup biasanya diawali oleh masalah yang selalu mengganggu kamu. Betul kan? Sebagai entrepreneur ketahunya kamu mulai dari mana? Sendiri ada masalah. Atau melihat masalah. Right? Dan dari masalah itu kamu pikir-pikir. Oh, mungkin saya punya solusinya. Betul enggak? Semua mulai setelah begitu kan? Kebanyakan dari problem harus cari solusi. Ya. Habis itu kebanyakan entrepreneur enggak usah tidur. Dia pikir-pikir wah ini business. Bagus banget. Ya. Mungkin bisa dapat pendanaan. Bisa cari cuan. Semuanya kan? Jadi lalu kamu mulai mencoba membuat untuk awal dari solusi tersebut. Mulai-mulai mencari team. Dan supaya bisa mampu untuk membantu kamu memwujudkan dan inti startup itu sendiri. Dan, again. Saya tadi disclaimer dulu bahwa kebanyakan contoh di sini kita ngomongnya tentang digital startup. Jadi kalau misalnya kamu bikin digital startup. Kebanyakan langsung cari kemen. Masuk ke. Kalau ada incubator atau apa. Kamu cukup minta tempat. Right? Habis itu bikin team. Habis itu mulai coding. Ya. Mulai bikin produknya lah. Gitu. Jadi selama satu bulan. Bikin produk. Kita nanya lagi gimana ya. Hasilnya. Oh masih bikin produk lagi. Dua bulan kenanya. Masih bikin produk. Tiga bulan. Eh masih bikin lagi. Belum selesai. Right? Ada yang pernah kepikiran begituan? Ada yang pernah? Experience begitu. Bagi jalannya. Bagi jalannya begitu. Jadi kita hari ini mau kebantu supaya kita cari pemikiran yang beda. Ya. Jadi ini ditanya nih. Enam bulan lagi. Gimana? Oh masih coding mas. Belum selesai. Kebanyakan entrepreneur experience-nya begini. Sama sekali. Ya. Kenapa gak berani tunjukkan barang ke potential customer? Jawabannya selalu begini. Oh malu. Belum selesai. Saya cuma punya satu kesempatan. Untuk ngomong sama customer. Jadi kalau saya. Barang yang gak bagus. Gak bakal punya kesempatan kedua. Kebanyakannya pikirannya begitu. Jadi gak berani. Jadi selalu. Pemikirannya. How can I perfect the product? Right? How can I make the product perfect first? Before I go out and meet my customers. Jadi begini. Selama 6 bulan. Yang paling lama saya lihat ya. 2 tahun. Oke. One startup. Untuk pandang idea. Building product and product. Beli. For 2 years. Tadi begini. Jadi kalau sudah selesai. Mangga mangan. Right? Gimana kamu merasa bahwa. Kamu sudah membawa. Dan mencoba teknologi. Yang telah kamu buat. Untuk biji coba. Mungkin this. Hopefully this process is short. Right? Mungkin-mungkin 2.000. That's good. Kalau 2-3 bulan. Mungkin sudah kelamaan. 6 bulan. Waduh. Bahaya. 1 tahun. Waduh. Ada orang yang kenapa ya. Dan. Dan feature-feature nya. Semua sudah lengkap. Dari A sampai Z. Ada semua. Apapun yang customer mau. Kamu pikir. Mungkin ada. Jadi kamu langsung. Bangga. Berani. Bikin meeting. Kalau kamu ketemu customer. Bagi konfrontasi. Apa sih solusi saya. Pas kamu ngomong sama customer-nya. Ini reaksi customer-nya. Saya tidak menggunakan. Saya tidak menggunakan. Saya tidak menggunakan. Mereka berkata. Saya tidak menghadapi masalah itu. Apa masalah yang anda menggunakan. Saya tidak tahu. Jadi. Reaksi kalian bagaimana kalau begitu? Berdiri. Saya sudah kawal. Meaning. Jika. Berkata. In a cave. Markah. Setiap minggu. Ketemu lo. Berkebak. Seperti yang ini. Solusinya. Baik. Sebelum. tapi kalau tekan pasang-pasang, saya bilang, ahhh, nggak butuh deh. Oh, they will say, ahhh, that's good, but I wouldn't pay for it. Saya bilang, saya nggak mau bayar. Atau mungkin kurang berguna, gitu kan? Itulah tugas kita di sini, right? The whole workshop is basically you want to help you to change your mindset. How to find ways di mana kita bisa mengurangi inefficiency di sini. Jadi tugas kita itu mengingatkan kalian jangan buang waktu dan uang. Jadi ada cara lain di mana kita bisa mengvalidasi bisnis yang kita mau, tanpa menghabiskan waktu, in a cave, right? For many-many months. That's the whole concept. Dana, ada lagi yang mau ditambah? Ya, jadi mungkin tadi, saya mau nanya dulu deh, kira-kira ada nggak dari temen-temen di sini yang pernah punya, ah, mungkin malu ya kalau mengaku diri sendiri ya, tapi ada yang tahu yang pengembangan produknya, lama banget, dikembangin terus. Dana punya personal experience kan? Alright. Ya, saya yang ini ya. Oke, jadi saya itu pernah mengembangan sebuah startup, saya menghabiskan waktu 2 tahun untuk menyadari bahwa tidak ada permintaan untuk produk saya. Bayangkan, 2 tahun. Padahal saya yakin, oh dia belum mau ini, oh dia belum mau itu. Dan kadang-kadang customer di Indonesia itu kadang sangat baik. Jadi mereka bilang bapak, oh bagus mas, oke mas. Mereka jarang, apalagi kalau kita punya personal, personal ini ya, personal, apa namanya, ada personal connection sama mereka, misalnya temen-temen baik atau gimana. Mereka akan bilang, oh bagus kok, oh bagus kok, tapi nggak beli. Sehingga begitu kan ya. Nah, itu juga sih. Jadi, pertama kita harus jangan baperan sama produk. Jangan mudah sakit hati kalau kita dikritik. Itu penting banget. Jadi setelah 2 tahun saya baru tahu bahwa ternyata marketnya nggak sebesar itu. Dan saat itu saya mengembangkan sebuah solusi pendidikan untuk sekolah. Dan ternyata di marketnya nggak siap buat adopt hal itu. Timingnya ngapas. 2 tahun, beberapa, ya nggak enak. Cuman ada beberapa ratus juta yang dihabiskan untuk develop the product. I get nothing. Gitu sih. Jadi, disini nanti kita coba buat memvalidasi sesuatu. Bukan cuma sekedar, oh orangnya mau pakai tapi nggak mau bayar. Itu sama aja tuh ya. Ya, begitulah. Ya, nanti kita coba cari tahu lebih lagi. Ya, thanks Nana. So ya, there is a famous quote by the founder of LinkedIn, Rick Hoffman, that says like this. If you are not ashamed of your product, you have gone to the market too late. Right? Jadi, kalau kita nggak tahu tentang produk kita sendiri, berarti kita sudah teramat ke market. Berarti kita sudah habis banyak sekali untuk memvalidasi di dalam internal. Tapi sebenarnya kalau mau validasi sebagai sebagus. The best to validate is basically with the market. We always say the answers is not in the building. It's out of the building. Right? Dengan customer-customer yang ada di luar sendiri. Ili-i. There even.